Jangan lupa subscribe akun Youtube Kedon TV dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pembesar guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, sehingga terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas atau kamsel tip car lantas. Dalam 14 hari ke depan, Proyes Labuan Batu menggelar operasi Jebra terhitung tanggal 3 hingga 16 Oktober 2022. Gelar operasi kepolisian mandiri ke wilayah Jebra Toba 2022 ini diawali dengan apel pengecekan persiapan personil yang terlibat di dalam operasi yang digelar selama 14 hari mendatang di alaman Proyes Labuan Batu Rantok Rapat Labuan Batu Senin Pagi. Di mana terdapat tujuh prioritas pelanggaran yang menjadi sasaran utama pada operasi Jebra ini, yaitu pengemudi menggunakan handphone, melawan arus, berboncengan lebih dari satu, tidak menggunakan pengamanan seperti helm SNI pada pengendara roda 2 dan septibel bagi pengendara dan penumpang kendaraan roda 4 atau lebih, mengguni menggunakan narkoba atau mabuk serta berkendara melebih batas kecepatan yang ditentukan. Pasal lantas Proyes Labuan Batu AKP Rusbeni menyebutkan, dalam operasi Jebra ini pihaknya akan melakukan penindakan terhadap para pelanggar lalu lintas yang berdampak terganggunya kamsel tip car lantas. Pihaknya pun mengimbau kepada pengendara pengguna jalan untuk senantiasa tertip berlalu lintas guna terwujudnya keamanan, ketertiban dan kelancaran, serta menghindari kecelakaan yang bisa berakibat patah hingga meninggal dunia. Saat ini mulai terhitung tadi malam, tanggal 3 sampai dengan nantinya tanggal 16, seluruh lalu lintas mengadakan operasi Jebra. Operasi kemandirian ini dilaksanakan secara serentak. Jadi untuk sasaran, ada sasaran orang, barang dan tempat. Untuk target, kami melaksanakan penindakan dengan menggunakan Edley. Dengan menggunakan Edley yang nantinya ada beberapa prioritas tujuh pelanggaran. Salah satunya adalah penceng tiga, melawan arus, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Jadi operasi ini kami laksanakan selama 14 hari, terhitung mulai hari ini. Harapan kami kepada pengendara untuk dapat mempersiapkan surat-surat kenderaan mematuhi aturan-aturan lantuan-lantuan lintas yang ada, supaya kita selamat sampai tujuan. Tujuannya untuk mencapai kamsel pipcar lantas yang presisi. Terima kasih. Dari Lebohon Batu Sumatera Utara sampai Tampu Bolon melaporkan. Terima kasih.